Halo Sobat Blankoners, berjumpa kembali bersama saya, Enggoi Bartos Kupu Widyatmoko di Dosen Blankon Channel. Terima kasih telah mendukung Dosen Blankon Channel dengan like, komen, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini, Dosen Blankon Channel ada tangan tamu yang super. Mengapa super? Karena beliau bergerak dalam dunia perfilman sekitar tahun 1990-an dengan beberapa film kulusal yang terkenal, yaitu Tutupi Minulat, Misteri Gunung Berapi, Saras 008, dan lain sebagainya. Saya tidak akan ngomong panjang lebar, kita sambut Mas Putra. Monggo, bisa Pak, Sobat Blankoners. Halo Sobat Blankoners, salam jumpa dengan saya, Gamsa Putra, Sen Blankoners. Oke, Mas Putra, Sobat Blankoners, perjalanan Mas Putra ini sungguh menarik. Karena masuk dalam dunia perfilman itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh skill, dan mental yang kuat. Mas Putra, bisa tidak diceritakan kepada Sobat Blankoners, terus perjalanan sampai masuk ke dunia perfilman ini, fotodidak, ataukah ikut komunitas, atau memang sekolah, atau bagaimana? Monggo. Awalnya, awalnya sebetulnya saya itu tidak ada niat sedikit pun itu masuk di dunia film. Karena saya berangkat itu dari olahraga, olahraga belak diri. Awalnya dari olahraga belak diri. Saya kebetulan ikut Taik Lundu waktu itu. Jadi, pada saat saya ikut kejuaraan-kejuaraan, di situ banyak saya kenal dengan teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang sudah masuk dulu di dunia film sebelumnya, seperti Dede Yusuf. Tahun 80-an, saya ketemu dengan beliau itu di Surabaya. Ada, atau apa saya lupa itu. Nah, beliau itu main, main di situ. Atlet ya, atlet. Atlet ya, posisinya sebagai atlet ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dari, kok bisa bagaimana beliau itu masuk ke dunia film. Nah, dari situ, pertama saya juga enggak tertarik. Karena memang jiwa saya itu memang atlet ya. Nah, lama-kelamaan seiring berkembangnya waktu, ada kegiatan saya di Bali. Saya kegiatan di Bali. Nah, itu bertepatan pada saat itu sudah mau krisis moneter, Pak. Tahun 90-an. Ya, krisis moneter, insya Allah. Nah, saya pulanglah dari Bali. Saya pulang dari Bali, itu saya lihat ada orang-orang itu lagi persiapan untuk buat film. Oke. Ada tim dari Jakarta. Nah, sementara saya berhenti, saya duduk. Menyaksikan saja mereka gitu. Nah, terus saya perhatikan. Kebetulan sekali, mereka lagi mengadakan adegan action. Perkelahian. Wah, perkelahian. Saya lihat, ini kok tendangannya kayak gitu, gitu kan. Kok enggak seperti apa yang saya belajar di belah diri, gitu kan. Oke. Kalau kayak gitu, saya lebih bagus dalam hati saya seperti itu. Kalau gitu, saya lebih bagus daripada mereka. Akhirnya, pada saat mereka berik istirahat, saya nyoba komunikasi dengan salah satu kru yang ada di situ. Enggak ada yang kenal? Enggak ada. Enggak ada yang kenal. Ngobrol dari ngobrol dari ngobrol. Saya dapatlah alamat konteksnya beliau. Kebetulan, beliau bertempatnya di Jakarta. Jadi, yaudah. Dari situ, selesai, mereka kan pindah lokasi. Saya pulanglah ke Malang. Saya pulang ke Malang. Sampai di Malang, saya masih temiang itu, Pak. Kegiatan-kegiatan adegan itu. Saya juga lupa waktu itu filmnya apa. Lupa saya. Terus, saya berusaha untuk konteks beliau. Dulu itu enggak ada HP. Apa namanya? Pijer, Starco. Oh, Starco. Lalu dia. Jadi, saya pakai koin. Iya. Nah, beliau ngomong, yaudah kalau ingin ketemu saya, dikasihlah alamat. Di Danmogot alamatnya. Danmogot. Saya enggak tahu dulu Danmogot itu apa. Datanglah saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta ketemulah dengan beliau. Banyak beliau bercerita tentang film. Karena memang benar itu orang film. Kebetulan beliau itu adalah penyata lagam. Namanya Bang Hasan. Bang Hasan. Iya, Hasan Bukis. Ketemu dengan beliau, Bang Hasan Bukis. Sudah ngobrol, 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 ngobrol. Nanti dia, kalau ada produksi, nanti dia moling saya. Karena saya pertama itu dites. Di situ? Di tempatnya dia. Kalau kamu memang bela diri, coba tenangan ini, tenangannya. Saya bilang, oh, kalau tenangan itu, kalau di film bahaya. Karena di film itu ada aksi dan reaksi. Jadi kita dipukul bagaimana caranya. Enggak kena, tapi pura-pura kena. Nah, itu saya perlu belajar. Jadi bukan hanya segera kita punya basic bela diri, baru kita bisa masuk. Jadi faktor di dunia film, enggak bisa. Harus ada adegannya. Kita harus belajar dulu. Akhirnya mau enggak mau, saya belajar. Mau cari peluang sebelum kita ini. Saya ketemu dengan teman-teman orang-orang teater yang ada di Bulungan. Namanya teater tetas, kalau enggak salah dulu. Saya gabungkan sama mereka. Kebetulan di Bulungan itu kan banyak orang-orang Jawa. Mas Anto Barat, kalau enggak salah. Apa namanya? Belajar dengan film untuk bela diri? Bukan, ilmu bela diri. Karena saya berangkatnya dari atlet. Oke. Saya taikwondo. Akhirnya, saya belajar. Belajar dengan tim-timnya Bang Hasan itu. Pernyata luar biasa. Stuneman, 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 Stuneman itu luar biasa. Mereka itu sudah menguasai semua jenis bela diri yang ada. Ternyata seperti itu. Akhirnya saya belajar dari nol. Belajar ilmu bela diri selain taikwondo berarti? Iya, maksudnya bela diri film. Untuk konteks film ya? Untuk konteks film. Beda. Jadi saya bagaimana cara muku, cara nangisah. Karena saya punya basic, jadi saya lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat? Lebih mudah dan lebih cepat. Disitulah akhirnya saya diterima sebagai tim penatalaga untuk Saras. Ada yang adakan perkelahian di Saras 008. Masuklah ke tim laga film Saras 008. Ini menarik. Sudah, Saras. Ya, produksi pertama, kedua, akhirnya sukses itu. Ya kan? Lama-lama tim itu menjadi banyak. Bukan satu tim saja. Jadi dulu itu awalnya sutradaranya itu cuma satu. Ya kan? Lama-lama sutradara Saras itu sudah banyak. Otomatis tim itu dipecah. Nah, pada saat pemecahan tim itu, beliau itu menempatkan beberapa-beberapa orang asistennya untuk megam. Oke. Saya dipindah dari tim satu ke tim lain. Ikut sana, ikut sini. Ya kan? Akhirnya. Bagiannya pun juga pindah-pindah ya? Bagiannya. Tapi tetap di penatalaga. Penatalaga ya? Jadi di film itu yang kami geluti itu ada dua tim. Ada tim drama, ada tim penatalaga. Sutradara ini juga beda-beda. Sutralaga sendiri, sutradara drama sendiri. Oh, bukan hanya satu ya? Tidak hanya satu. Jadi ada dua tim. Tim drama sama tim action. Nah, kebetulan saya masuknya di tim action. Penatalaga. Iya, action itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita memadukan gambar? Tim satu dengan tim yang lainnya. Biar gambar itu ketemu. Oh, dua tim ini untuk produksi film yang sama atau beda-beda gitu? Produksinya film yang sama. Oke. Jadi satu, karena waktu itu, Saras itu kan tayangnya kan berminggu. Iya. Saras 008. Jadi kita itu dikejar, minggu ini harus tayang. Minggu ini harus tayang. Sama kan bayangkan kalau satu episode kita kerjakan satu minggu itu kayaknya kurang waktunya. Jadi kita persiapkan sebelum tayang itu, sudah persiapkan 13 episode dulu. Sudah persiapkan 13 episode? Iya, yang akan ditayangkan di Indusiar itu. Nah, setelah tayang pertama, kita produksi terus. Episode 14, 15, dan selanjutnya. Supaya tayangan itu tidak terputus. Nah, makanya tim itu dibagi. Berlanjut, berlanjut, berlanjut. Nah, suatu ketika, ada pemain. Ada pemain yang berhalangan hadir. Nah ini, ada pemain yang berhalangan hadir. Oke, ini. Kebetulan, tidak signifikan. Karena pemain itu dia pakai topeng. Namanya, di toko itu Mr. Black. Yang jadi waktu itu, kalau tidak salah, Bang Johan Saimimah. Johan Saimimah. Tahun segitu ini. Akhirnya, karena produksinya harus berjalan. Bang Johannya berhalangan. Mau enggak? Mau ini, harus syuting. Itulah kehebatan daripada sutradara. Bagaimana cara mengakali kondisi itu. Akhirnya, dia cari stand-in. Peran pengganti. Peran pengganti. Bukan mengubah cerita ya? Bukan mengubah cerita. Dilihatnya beberapa kru yang ada. Waktu saya kan kru dari situ. Sutradaranya itu, kebetulan, orang Jawa. Saya masih ingat namanya, mudah-mudahan beliau. Mas Bram. Bram Nala Putih. Orang malang juga. Dia melihat. Panggilnya ke sana. Bisa enggak menggantiin Bang Johan? Saya ini kan orang action disuruh drama. Bukan disuruh drama. Tapi maksudnya, stand-in menggantikan posisinya beliau aja. Usah siap gitu. Akhirnya saya dipakaikan lah kostumnya Bang Johan tadi. Kan kebetulan pakai topeng. Topeng. Jadi wajahnya kan enggak kelihatan kalau ditulis. Akhirnya beberapa scene yang adekannya Bang Johan itu saya belajar. Bagaimana caranya, gayanya beliau. Bagaimana caranya. Eh, disitulah. Saya mulai belajar. Oh, kayaknya seperti cara bicaranya seperti ini. Cara jalannya seperti ini. Saya belajar. Jadi teman-teman lagi action bikin adegan itu. Saya belajar sendiri. Nah, pada saat tik. Ya kan? Nah, yaudah. Saya memerankan seperti Alhamdulillah. Kok kayaknya ada aura-aura gitu lah ya. Kok bisa ini? Kayaknya gitu. Nah, itu saya udah mulai merasakan menikmati. Ternyata jadi pemain itu seperti ini. Nah, ini ya. Sambil menikmati peran. Minum kopi juga. Oh, enggak, Pak 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 Pak. Coba telah kondis. Minum kopi dulu. Nah. Ternyata ada. Apa ya? Klik dengan perannya, Pak. Iya. Ini bagaimana transisinya ini? Yang biasanya laga terus drama ini gimana? Kebetulan yang saya waktu itu saya. Peran penggantinya Bang Johan Semima itu. Orangnya care sekali sama saya. Setelah saya menggantikan beliau. Suatu ketika kita shooting lagi di BSD. Di Jakarta sana ada lokasi namanya BSD. Saya dekatin beliau. Bang Johan, mohon maaf kemarin begini. Oh, terima kasih banyak. Kamu sudah membantu saya begini-begini. Disitulah beliau bercerita saya tentang dunia ekstik. Mengajarkan kepada saya bagaimana kita sebagai seorang aktor. Bagaimana kamu itu bukan di belakang layar. Tapi bagaimana kamu tampil. Saya terpaju. Akhirnya saya sering dialog dengan Bang Johan Semima. Barang meladu kalau kata Bang Johan. Halo Bang Johan. Bang Johan. Mas Putra ini. Jadi Bang Johan itu sering cerita sama saya. Disitulah saya tertarik. Suatu ketika, Indusiar ini bikin produksi film kolosal. Film kolosal. Namanya Dendam Nyi Pelet. Dendam Nyi Pelet. Oke, lanjut. Saya dengar cerita di Indusiar itu sudah ada produksi kolosal Dendam Nyi Pelet. Saya berusaha mencoba. Karena Indusiar itu punya in-house. Itu beda tim ya? Ya, Dendam Nyi Pelet sama Saras beda tim. Beda sutradara, beda produser. Kalau produsernya Saras itu yang buat cerita lupus itu. Hilman. Hilman sama Pak, siapa itu? Sudah meninggal, maaf. Gusur Adikarya. Gusur Adikarya. Nah, itu yang produsernya yang ada di Saras. Tapi sementara yang di timnya Dendam Nyi Pelet ini beda. Karena Dendam Nyi Pelet ini saya dengar itu masih persiapan. Masih persiapan. Jadi mereka masih nyusun-nyusun di situ. Disitulah saya mulai nyari tahu dan mengenal sama tim-tim yang ada di situ. Saya coba bagaimana kalau saya di timnya, apa namanya, di Dendam Nyi Pelet ini. Saya juga masih masuk dalam tim penatalaga. Juga kalau ada tokoh-tokoh, saya coba pemerankan tokoh-tokoh itu. Masuk ke timnya Indosiar yang Dendam Nyi Pelet, memang sudah ada rekanan atau bagaimana, Mas? Kami di Indosiar itu kan tim produksi itu kan satu payung. Di dalam Indosiar itu ada berbagai macam produksi. Ada non-drama, ada drama, ada news. Jadi mereka itu timnya sendiri-sendiri. Yang di studio itu juga timnya sendiri. Yang ngambil berita timnya sendiri. Yang produksi timnya sendiri. Yang bagian film, bikin cerita-cerita sinetron, itu timnya sendiri. Tim-tim produksi. Kami di tim produksi itu kan satu payung itu di Indosiar itu. Ada berbagai macam produksi. Ada Saras, ada ini, ada ini, ada ini. Kebetulan ada lagi produksi yang namanya Dendam Nyi Pelet. Saya mencoba. Saya mencoba mengadu lagi saya di situ. Akhirnya saya sama Bang Hasan dimasukkan saya ke tim di Dendam Nyi Pelet itu. Dendam Nyi Pelet. Nah pada saat berlangsungnya cerita-cerita itu, karena cerita kolosal. Cerita kolosal itu butuh pemain-pemain yang banyak adegan laganya. Laga. Dialognya sedikit tapi laganya yang banyak. Awalnya gitu. Cocok ini. Karena maklum ya, kita orang-orang faktor itu terkendala dari dialog biasa. Apa mas, kesulitannya apa mas? Iya, karena kita ini sudah biasa dengan wah gitu terus disuruh belajar. Sudah banyak omong lah Pak. Iya, iya. Drama itu kayaknya susah gitu kan. Tapi itu memang memaju saya untuk berusaha. Bagaimana saya untuk bisa memerankan toko A, toko B, toko dan toko C gitu. Karena kesempatan saya kenapa? Di Dendam Nyi Pelet itu satu orang kayak saya gitu bisa memerankan berbagai macam karakter. Satu orang bisa memerankan berbagai macam karakter. Karena apa? Hari ini saya memerankan toko A. Fis, kita dirubah. Di make up. Di make up. Di make up, ya. Di make up. Namanya itu ada tim namanya make up karakter. Jadi kita dirubah. Justru saya mulai, oh ternyata seperti ini. Dan Alhamdulillah berhasil lah dikatakan. Lama-kelamaan saya ingin, apa namanya, mengembangkan saya berkiprah. Oh, kayaknya di dunia kolosal ini enak gitu. Akhirnya saya bergabung, Pak, dengan timnya Genta Buana Paranita. Belum ke Genta, Mas Padra. Mohon maaf. Satu orang, satu bisa beberapa karakter. Kalau Mas Putra, maksimal sampai berapa ini, Mas? Saya pernah dalam satu episode film, saya pernah memerankan itu lima karakter. Lima karakter? Dengan tokoh yang berbeda-beda. Dengan tokoh yang berbeda-beda? Dalam satu film. Dalam satu judul. Nah, terus masuklah saya ke Genta. Genta, itu lebih parah lagi. Karena di Genta itu produksinya banyak. Ada Angling Dharma, ada Misteri Gunung Merapi, ada Nyerorokidul, ada Karmapalan. Jadi, itu kan timnya berbeda-beda juga. Timnya Angling sendiri, timnya Misteri Gunung Merapi sendiri, timnya Nyerorokidul itu sendiri. Nah, jadi, karena kita di Genta Buana itu sudah menjadi pemain. Saya di Genta itu sudah pemain. Oh, bukan bagian itu ya. Sudah bukan penata laga. Penata laga. Akhirnya, saya fokus ke bagaimana saya memerankan tokoh-tokoh yang diberikan oleh produser kepada saya. Nah, di Genta itulah. Mulai saya banyak belajar dan bermain bagaimana merubah karakter satu dengan karakter yang lain. Jadi, sebetulnya Pak Koko ya, yang membuat kita cepat masuk ke dalam satu tokoh itu, yang menentukan itu sebetulnya juga penampilan kita. Penampilan itu yang membuat kita cepat bisa meresap, oh, saya ini sebagai A. Misalnya kita diberikan tokoh sebagai seorang raja misalnya. Tokohnya sebagai raja. Kita tidak akan bisa mampu memerankan karakter raja itu dengan Arif, kalau kita pakai baju kayak gini. Kasum seperti ini. Ini kan koyopo gitu kan. Nah, begitu kita dikasih busana yang sesuai dengan karakter tokoh itu, dikasih mahkota, berubahlah ekspresi kita. Auranya berubah, cara-bicaranya juga kita akan berubah. Menentukan. Jadi, semua yang ada di dunia film itu menentukan kita. Lokasinya, kostumnya, make-up-nya, tata lighting-nya, art director-nya, semua menunjang. Itulah yang membuat suatu film itu bisa sukses. Karena apa? Namanya tim. Jadi, nggak bisa individu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana kerja tim itu sungguh terasa dalam produksi film itu ya, Mertia? Ya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Karena kelebihan dan kekurangan masing-masing bisa dikolaborasi. Ya, saling kita saling menutupi satu sama lain. Oh, ini sih kurangnya ini baru kita. Namanya juga kita dalam satu tim. Ya. Ada juga... Persaingan. Ya, itu wajar. Persaingannya nanti aja. Lain-lain tempat itu. Sekarang yang menarik adalah gini, Mas. Memerankan Mas Putra ini ya. Khususnya Mas Putra ini aja. Yang lain. Bagaimana memasukkan ini, Mas? Karakter, aura, dari tiap-tiap karakter itu kan nggak gampang. Ya. Oh, nggak bisa. Aku cocoknya hanya karakter ini. Aku nggak cocok kalau karakter itu. Nah, ini menurut Mas Putra bagaimana? Kita sebagai seorang aktor itu harusnya tidak boleh idealis. Harusnya tidak boleh idealis. Oke. Kalau kita idealis, kita akan tidak bisa berkembang. Karena seorang aktor itu dituntut bisa mampu memperankan berbagai macam tokoh atau berbagai macam karakter. Nah, disitu kita harus berusaha. Bagaimana caranya kita membangkitkan satu tokoh itu bisa meresap dalam diri kita? Kita pelajari betul-betul skenario-nya. Ceritanya kita itu sebagai apa? Dulu saya, misalnya saya di Chris Mpukandring. Saya itu berperan sebagai Kiai Pengging. Sebelum saya memperankan Kiai Pengging, saya cari referensi dulu. Kiai Pengging itu seperti apa? Cara berjalannya seperti apa? Dia berdialognya seperti apa? Tertawanya beliau seperti apa? Mohon maaf Mas Putra, itu tanggung jawab sendiri ya? Iya, itu tanggung jawab kita sebagai seorang aktor. Bukan, gimana ya? Gimana? Tidak, kita harus berusaha sendiri. Cepat pelangkona ya, belajar, 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 dan berjalan lanjut Mas. Nah, setelah saya sudah mengetahui karakter, oh Kiai Pengging ini seperti ini, baru saya komunikasi dengan lawan main saya. Nah, kebetulan di Chris Mpukandring itu, lawan main saya itu, tokohnya, wah sudah banyak dikenal ya kan? Ya, dia salah satu tokohnya gentalah. Toki Andriano. Toki Andriano. Ya, kalau di Angling Dharma itu, kalau nggak salah, sudah wirat apa siapa itu? Ya, rengkap bumi ya, sudah wirat. Tokohnya dia di gentah itu sudah wirat. Jadi, saya dipertemukan dengan seorang tokoh yang luar biasa notabene ya. Tatapan matanya seperti itu, karakternya dia yang keluar semua, auranya, nah. Jadi, saya belajar, karakternya lawan main saya ini seperti apa? Bagaimana saya bukan, maksudnya menjatuhkan dia, tapi mengimbangi. Mengimbangi, mengimbangi dia bagaimana cara bermain. Nah, di situ juga kita belajar. Alhamdulillah, di situ juga makin banyak kita sering main, makin banyak pengalaman. Jadi, sebetulnya kita di dunia film ini, jam terbang itu juga perlu. Jam terbang juga. Oke, Sobat Belangkoner, jam terbang mempengaruhi, tapi yang tidak kalah penting juga, bagaimana terus belajar. Karena Sobat Belangkoner, siapa tahu ini, setelah mendengar ceritanya Mas Putra, ada inspirasi untuk belajar peran. Mas Putra, sebagai closing statement dari perjumpaan kita malam ini, ada yang mau disampaikan, terutama untuk Sobat Belangkoner, belajar dalam dunia perfilman. Monggo. Ya, Sobat Belangkoner, harapan saya, ya kan, karena saya berawalnya itu dari film-film eksem, film-film kolosal, yang sekarang ini, kayaknya film kolosal itu sudah mulai agak redup ya. Ya. Harapan saya, di tahun-tahun depan, 2025, atau ke depan itu, perfilman Indonesia, khususnya film-film laga, atau kolosal, insya Allah bangkit lagi. Amin. Harapan kami seperti itu. Ya. Sobat Belangkoner, mari kita membaca tanda-tanda jaman ke depan. Semoga dengan perbincangan singkat dengan Mas Putra, menginspirasi siapapun yang dulu pernah, dan tampaknya mengalami kerinduan untuk membuat film kolosal. Tetap dukung Dosen Belangkone Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Sobat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.